Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan panduan SEO Google Dimana sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan riset keyword Riset keyword ini penting di dalam SEO Dimana riset keyword ini akan memudahkan bagi kita dalam menentukan keyword yang tepat dalam melakukan optimalisasi website Sekarang kita akan membahas bagaimana cara melakukan riset keyword dengan menggunakan Google Keyword Planner Bagaimana cara melakukannya langsung saja kita simak pada tutorial berikut ini Sekarang kita akan menggunakan Google Keyword Planner untuk melakukan riset keyword untuk kebutuhan SEO website Silahkan Anda masuk ke dalam Google Ads ya terlebih dahulu masuk ke dalam Google Ads Google Ads ya bukan Google Adsense Google Ads ini ya bisa dilihat di Google Ads ini Freehal panduan Google Ads atau cara pemasangan diklan di Google Ads atau cara pembuatan account di Google Ads Dan hal-hal lain terkait dengan penggunaan Google Ads Anda bisa melihat panduannya dalam playlist yang ada di simpel channel ini sudah ada panduan penggunaan Google Ads untuk melakukan promosi bagi para pemilik bisnis online Sekarang kita akan membahas cara untuk melakukan riset keyword dengan menggunakan Google Ads untuk kebutuhan SEO Oke kita masuk ke dalam fitur dan setelan Kemudian masuk ke dalam perencanaan disini kita gunakan Keyword Planner Oke Keyword Planner di klik Dan kita akan masuk ke dalam Google Keyword Planner seperti ini Kita klik saja yang dapatkan kata kunci baru dan kita akan masuk ke dalam pencarian kata kunci seperti ini Oke langkah selanjutnya silahkan Anda gunakan pencarian ini untuk menentukan apa namanya menentukan keyword Anda Oke misalkan disini saya menggunakan kata kunci utama dual sepatu Dan nanti akan saya eksplorasi lebih lanjut kita akan pelajari Kemudian klik dapatkan hasil dan tunggu proses Nah disini Anda bisa melihat trend volume penelusuran dan lain sebagainya disini Tapi kita tidak akan nulas yang perihal ini Ini adalah perihal-perihal trafficnya Oke Perihal traffic pada bulan Desember 2018 Pencarian kata kunci dual sepatu ini sangat tinggi Paling tinggi lah dibandingin dengan bulan-bulan lainnya Kenapa? Karena mungkin bulan Desember ini adalah bulan Dimana orang mau natalan ya Mau natalan dan kemudian mau kasih hadiah tahun baru dan lain sebagainya Biasanya mau kasih hadiah sepatu mungkin seperti itu maka trend pencariannya agak tinggi Atau orang mau persiapan tahun baru atau persiapan natalan cari sepatu dan lain sebagainya Tapi kalau kita lihat disini Desember Desember pada bulan Desember pencariannya lebih tinggi dibandingin tempat tahap pada bulan-bulan lain Oke kita masuk ke bagian keywordnya Tapi kalau ini sebut untuk pemasangan ikan ya Untuk pemasangan ikan sekarang kita masuk ke dalam keywordnya disini Oke keyword utamanya dijual sepatu penelusuran buran rata-rata 2900 Persaingannya tinggi penelusuran rata-rata ini sih tidak begitu banyak A nya 2900 Oke dan kemudian persaingannya tinggi Kalau untuk persaingan ini adalah nilai dari pemasangan ikan juga ya Ini ada-ada-ada ada ambil untuk pemasangan ikan Tapi bisa dijadikan patokan Oke kita lihat ke dalam Google-nya dulu ya Kita lihat di Google-nya sendiri Untuk berbandingan Untuk melihat nanti trennya seperti apa Oke Oke ini adalah pesaingan pesaingnya ya Pesaing-pesaingnya Jual sepatunya Oke bisa dilihat dan kemudian disini ada 75.000 website ya Sari 75 juta website ya Hasilnya cukup signifikan Yang membidik kata kunci ini Oke Kita kembali lagi ke jual sepatu Disini ada Kalau kita menggunakan kata kunci jual sepatu Tentu saja agak berat ya Kalau kita lihat dari jumlah disini 75 juta ya Agak-agak berat ya Kalau kita memaksakan Memasang menggunakan keyword jual sepatu Dan kemudian yang bisa kita lakukan adalah Memecah keyword tersebut lagi Mencari relevansi keyword lain Yang jadi patokan adalah Untuk pencarian-pencarian keyword itu Anda penelusulan bulan rata-rata adalah Tinggi Atau Volume tinggi Volume besar Angkanya besar Dan kemudian Pesaingannya Pesaingannya kecil atau sedang Anda bisa lihat contohnya seperti ini Disini ada kata keyword Jual adidas boots Dan juga Harga sepatu adidas Ini ada dua keyword Dengan volume penelusuran yang sama Namun Pesaingannya lebih Lebih sedikit Apa berbeda persaingan Dimana jual adidas boots Pesaingannya lebih rendah Jika dibandingkan Harga sepatu adidas Jadi kalau misalkan bidik Jual adidas boots ini Kemungkinan Untuk Menang persaingan Lebih tinggi Daripada menggunakan Kata kunci harga sepatu adidas Meskipun ini keywordnya agak beda Tapi ini hanya untuk perbandingan saja Jadi anda lihat perbandingan seperti itu Anda bisa klik disini Persaingan Anda bisa klik lagi Jadi mengerendah ya Harga sepatu Fans origin Harga sepatu Dan lain sebagainya Oke ini masih harga sepatu Harga sepatu Lebih banyak dibandingkan Jual sepatu Oke misalkan kita lebih spesifik lagi Misalkan kita gunakan Jual sepatu pria Oke dia masih main di harga Yang kalau keywordnya rendah ya Cari harga Oke kita lihat disini Harga sepatu Ini merek ya Harga sepatu Cuman agak sedikit persaingannya Oke penelusuran dulu Rata-rata sedikit coba kita lihat disini 355 2000 Oke kalau misalkan nah Seperti ini ya Kalau anda bidik keyword-keyword Seperti itu gunakan yang rendah Nanti anda cari saja keyword disini Sesuai dengan kebutuhan anda Ya jual sandal gucci pria Misalkan seperti itu Dan lain sebagainya Kalau misalkan keyword ini Masih terkait dengan produk yang anda jual Maka ini 1 juta juga Lumayan Pencariannya juga lumayan tinggi sebetulnya Tapi disini Itunya rendah ya Apa persaingannya rendah Jadi anda bisa gunakan itu Disini juga anda bisa lihat ya Penggunaannya Disini website-website Siapa aja yang bermain disini ya Untuk kebutuhan itu Anda bisa lihat Di cara penggunaan Meta title Kita sudah bahas Perihal soal itu Nah tinggal silahkan Anda cari-cari keyword yang mau anda pakai disini ya Dan kemudian Faktor penting lagi Lainnya dalam SEO adalah Antara SEO dan blogging itu Tidak bisa dipisahkan Jadi kalau anda Mau Lolos Dalam SEO Atau Anda mau bisa berhasil dalam SEO Melakukan SEO Maka anda harus mengerti Teknik-teknik blogging Yaitu membuat artikel-artikel Untuk kebutuhan blogging Kebanyakan Kesalahan praktisi SEO Adalah dia fokus di halaman depan website Oke Jika website anda bisa muncul Halaman depannya Kedalam penciaran Itu juga sangat bagus Namun Alangkah lebih bagusnya lagi Kalau Di dalam Website anda itu Ada bagian Artikel-artikel ini Dioptimalkan Untuk kebutuhan SEO Dan artikel-artikel ini Yang saya sebut sebagai Aktivitas blogging Jadi Disitu anda bisa Membidik keyword-keyword Yang lebih luas lagi Keyword-keyword yang lebih beragam lagi Bayangkan Misalkan anda Jual Jual Toko online Sepatu Dan kalau misalkan Saja Contoh Sebagai contoh Misalkan anda Ketika orang cari harga Sepatu di Selfria Terus di blog Artikel anda Keluar di pencarian Kemudian ada orang Cari harga Sepatu Vince Kemudian di Pencarian anda Keluar lagi Kemudian Harga Sepatu Bali 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 Casual Kemudian di blog Anda Blog anda Terlisting lagi Karena itu Tidak mungkin Kata-kata kunci tersebut Nongol semua Di halaman website depan Pasti ada Di bagian-bagian lain Nah kalau Misalkan anda bisa Optimalkan website anda Misalkan anda punya 50 artikel Dan 30 artikel Yang bisa Ketarik oleh pencarian Wah itu Akan sangat bagus lagi Dan Anda akan merasakan Penjualan Di toko online Anda akan Lebih naik lagi Jadi Pastikan anda Ngerti teknik Blogging Jadi untuk Bikin artikel Ke SEO Jadi Anda bisa Mengembangkan Keyword-keyword Nah Keyword-keyword Di sini Bisa anda Pakai Semua Sebetulnya Yang masih Terkait Dengan Produk anda Dan anda Bikin artikel Misalkan Anda Harga Sepatu Jimmy Joker Misalkan Joker Lagi Booming Misalkan Itu kan Kemudian Anda Buat Artikel Terkait Dengan Harga Sepatu Dan ini Ini akan Masuk Kalau Misalkan Dia Bisa Masuk Kesini Dalam Bencana Kalau Kita Lihat Adanya Di Dalam Ide Dan Sebagainya Tokopedia Dan Sebagainya Nah Kalau Anda Bisa Masuk Juga Dalam Bencana Ini Maka Anda Bisa Bersaing Dengan Produk-produk Yang Ada Di Dalam List Ini Jadi Pastikan Untuk SEO Itu Tidak Hanya Membidik Keyword Utama Yang Ada Dalam Halaman Depan Website Melainkan Untuk Keyword-keyword Lain Yang Ada Di Dalam Artikel Di Dalam Produk Dalam Layanan Dan Halaman Halaman Lainnya Namun Yang Paling Berpengaruh Besar Adalah Di Dalam Artikel Jadi Kalau Misalkan Di Dalam Artikel-artikel Anda Itu Banyak Keyword Yang Terkait Dengan Harga Apa Suri Dengan Produk-produk Yang Anda Tawarkan Dan Semua Itu Dan Makin Banyak Artikel Yang Bisa Tertarik Dalam Pencarian Di Google Dengan Keyword-keyword Yang Sudah Anda Bidik Ini Keyword-keyword Yang Masih Terkait Dengan Layanan Jasa Anda Maka Anda Akan Menjaga Audiense Yang Lebih Luas Audiense Ter-target Yang Lebih Luas Dan Itu Akan Berdampak Pada Penjualan Pada Penjualan Di Dalam Website Intinya Penjualan Anda Bisa Naik Dan SEO Anda Akan Menjadi Lebih Sukses Lagi Dengan Menerapkan Sistem Blogging Untuk Kebutuhan Website Website Yang Dioptimakan Untuk SEO Demikian Tadi Cara Untuk Melakukan Research Keyword Dengan Menggunakan Google Keyword Planner Bagian Anda Masih Tertarik Untuk Mempelajari SEO Silahkan Anda Subscribe Kedalam Simple Channel Ini Tekan Tombol Merah Yang Ada Di Bawah Video Ini Dan Kemudian Setelah Subscribe Jangan Lupa Untuk Mengaktifkan Tanda Lonceng Bagi Yang Sudah Subscribe Kita Jumpa Kembali Dalam Video Tutorial Berikutnya Peace